Intro Berbeda dengan beberapa merek kaos yang saat ini banyak menjual kata-kata menarik sebagai motif. Di Bandung kaos yang populer justru kaos yang memotifkan gambar. Bisa gambar aneka simbol superhero sampai gambar yang berasal dari jepretan foto. Wah unik banget ya. Kalau dulu awalnya bisnis ini tuh berawal dari iseng. Ayah jadi atas saham saya pengen sesuatu yang beda di Bandung. Biasanya kalau orang bikin udah punya kaos tapi pasti macam-macam gitu kan. Model gambarnya sama gitu semua orang pakai. Dia pengen sesuatu yang beda bisa ngasih souvenir untuk orang yang disayangin, yang dicintain. Pakai foto gitu. Jadi dia rada beda gitu. Rasanya tuh punya artis sendiri gitu. Nah kaos berfoto ini juga bisa jadi alternatif gaya yang gak bakal disamain sama orang lain deh. Walaupun agak sulit menemui tempat yang membuatnya, tapi proses membuat kaos foto ini tidak sesulit yang diduga. Hanya membutuhkan waktu maksimal 3 jam mulai dari membuat desain sampai selesai. Yang pasti, Anda wajib membawa foto sendiri. Bisa berasal dari cetakan foto yang akan di scan atau foto yang ditaruh di flash disk atau CD. Kemudian foto-foto ini didesain. Anda bisa langsung melihat proses desainnya, sehingga kalau ada yang kurang pas dapat langsung diperbaiki. Setelah desain selesai, maka gambar akan langsung dikirim ke bagian produksi. Di sini akan kembali dilakukan proses finishing desain. Proses ini untuk menyesuaikan bahan kertas dan kain tempat foto akan dicetak. Padahal kita, masalahnya itu kan intinya ada di kertas transfer yang tadi yang dilihat itu. Kertas sampelnya itu gak bisa sembarang kertas gitu. Kita masih harus impor, kadang-kadang itu memang ada kendala untuk datang ke Indonesia gitu. Kadang ke Bandungnya gitu. Kertas yang digunakan adalah kertas transmek yang didatangkan langsung dari Korea. Setelah diplin, langsung memasuki proses cetak dengan menggunakan hot press. Dan dalam sekejap, kaos dengan foto kita pun bisa dibawa pulang. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Karena saya waktu jalan-jalan di luar juga, itu banyak orang-orang, kok sepertinya aneh ya, jadi maksudnya satu hal yang spesifik lah gitu, jadi nggak ada yang punya gitu. Ya pakai dengan foto sendiri itu pasti lebih unik. Kalau terkadang hasilnya kurang memuaskan, biasanya disebabkan oleh jenis kain yang mungkin tidak cocok dengan kertas print dan catnya. Karena itulah, tempat ini selalu menggunakan kaos mereka sendiri untuk menjaga kualitas. Nah, untuk dapat memiliki kaos unik ini, Anda juga tak perlu meroboh kocek terlalu dalam. Dengan harga 50.000 rupiah untuk kaos ukuran dewasa dan 35.000 rupiah untuk kaos ukuran anak-anak. Anda sudah bisa mengenal komen indah Anda dalam sebuah kaos yang bisa dipakai untuk bergaya. Seru kan?